Ya pemirsa pada hamil 1 lebaran arus mudik di pelabuhan LASDP Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terpantau sepi. Hanya ada 60 penumpang yang menyeberang menggunakan angkutan laut. Selama arus mudik lebaran Idul Fitri, jumlah pemudik yang menyeberang melalui dermaga Kuala Tungkal sudah lebih dari 8.000 orang. Jumlah ini mengalami lonjakan jika dibandingkan Idul Fitri tahun 2018 yang hanya 5.000-an penumpang. Namun jumlah penumpang di hari terakhir Ramadan jauh mengalami penurunan. Pada selasa 4 Juni jumlah penumpang kurang dari 100 orang. Koordinator UPT LLASDP Tanjung Jabung Barat Asnawi mengungkapkan, di hari terakhir para penumpang didominasi penumpang lokal dengan tujuan pangkal duri Tanjung Jabung Timur. Asnawi mengungkapkan saat ini pihaknya fokus dalam persiapan arus balik lebaran. Asnawi memprediksi lonjakan arus balik penumpang angkutan laut terjadi pada 3 hari setelah lebaran. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.